selamat menikmati maka tahanlah dirimu tahanlah diri untuk tidak ambil punya orang lain tahanlah mata untuk tidak lihat maksiat kenikmatan sebentar enak tapi azabnya selamanya azabnya lebih sengsara artinya kalau mata ini sudah melihat maksiat sudah berbuat maksiat kata Imam Al-Khazali hati juga akan lalai hati akan lalai ketika hati lalai maka ibadah akan berat sama dia ketika ibadah itu berat sama dia dia tidak akan menikmati ibadah itu lagi kalau sudah tidak menikmati ibadah hanya buah yukleh ibadah ayat tak temayang ahlah ayat tak temayang tapi-tapi temayang ayat tak berkata ahlah tapi-tapi pun tapi-tapi dan pun terdekah maka sudah muncul hal-hal seperti itu maka sekarang kamu sudah tahu kata Imam Al-Khazali dengan akalmu coba kamu pikir dengan akalmu kamu hitung untung rugi coba kamu hitung hitung untung rugi apa untung ruginya saya bekerja sekian puluh tahun saya dapat ini harta saya satu triliun sekian triliun harta saya di Eropa ada sekian triliun sekian triliun ketika kamu meninggal kita meninggal ini uang ini kemana ini oh yang pengen kecoh lagi maka coba kamu hitung-hitung secara akalmu ketika kamu bekerja maksimal kamu rugi dunia tidak akan memberikan apa-apa untukmu hanya beri tepuk berbeda dengan kalau kita beribadah kita beribadah kita salat Tuhan kita salat layel kita salat mitir ini ibadah-ibadah ini akan terakumulasi semuanya dan dia akan menolong kita nanti termasuk ada dua ibadah yang bisa menolong kita ketika berada di titi sirat ketika berada di titi sirat yang pertama sifat amanah kita itu kan ibadah amanah itu ibadah kita menjaga harta orang lain menjaga punya orang lain ketika dititipkan kepada kita termasuk jabatan dan lain sebagainya ini amal ibadah ini akan menjaga kita di titi sirat nanti yang sebelah kanan yang sebelah kiri ketika seorang berbuat baik dengan tetangganya dia tidak memutuskan hubungan silaturahminya dengan tetangga maka sifat silaturahminya akan menjaga dia di padang masyar nanti maka sifat silaturahminya maka sifat silaturahminya harta ini mencaci maki kita dia mencaci maki kita kalaupun kita belum membayar sakat dia menunggu di pintu surga dia tidak mau kalau kita itu masuk ke dalam surga tidak mau dia jadi bagaimana harta ini mengikuti dia dan menjaga di pintu surga sehingga Allah mengatakan harta tadi itu apa namanya menjadi seperti gosokan yang menggosok tubuhnya yang menggosok tubuhnya untuk apa? supaya hilang sifat bakhil kikir dia itu hilang kaum muslimin sedang jamaah hindi rahmati Allah subhanahu wa ta'ala hatiakan rugi kita rugi saja memang nikmat ada nikmat sebentar jangan kamu ambil kalau itu punya orang ini jangan ambil kecuali apa yang pantas kamu ambil untukmu itu saja kamu ambil kalau itu bukan punya kamu jangan ambil itu ada di dalam tafsir sawi disitu diungkapkan begini orang yang menikmati dunia itu kafirun itu orang kafir dia menikmati dunia dia nak mau tahu dia nak mau tahu nanti mati dimintai pertanggung jawaban oleh Allah nak mau tahu dia jadi makanya disitu disebutkan itu orang kafir satu yang kedua orang yang berusaha untuk bisa menguasai dunia kalau tadi bukan ini lagi sudah ada harta sama dia kalau yang pertama sudah ada harta sama dia dia tinggal menikmati saja dia berbuat maksiat berbuat ini berbuat itu bebas dia berbuat jadi dunia ini seperti sorga maka itu orang kafir yang kedua orang yang berusaha saya harus seperti itu juga dia berusaha saya harus dapat seperti itu juga saya harus dapat proyek seperti itu juga terus dia berusaha ini orang talim namanya dia sudah mendalimi diri dia sendiri dia mendalimi diri dia sendiri sudah capek-capek nanti dia kejarkan talim mendalimi dia sendiri setelah itu dia sakit kata sakit kahek kahek meninggai dunia yang dia cari nak dapat amal ibadah nak ada apa-apa nak ada ini orang talim namanya kemudian yang ketiga ada namanya awam mu'minin ya itu model-model lagi kita nyom orang-orang awam orang awam orang mu'min awam bagaimana orang mu'min awam itu mereka itu yakhudu ala makadril hajah mereka mengambil sejauh hajatnya saja kebutuhannya saja ini jatah saya saya ambil ini gaji saya saya ambil itu bukan tidak saya ambil itu punya saya saya ambil ini punya orang lain tidak saya ambil karena haram dan berdosa haram dan berdosa ini namanya awam mu'minin jadi seperti kita orang-orang awam ini ketika ada dapat untuk apa supaya kita bisa paling tidak dengan harta itu bisa beribadah dan lain sebagainya kemudian yang keempat al-i'rad kita tidak sanggup seperti ini ini memang betul-betul orang yang menolak dunia artinya dia menolak dunia seperti Rasulullah 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 sudah masuk yang level yang keempat ini memang karena Rasulullah sudah mengatakan dunia ini seperti bangkai kata Rasulullah arti bangkai apa Rasulullah pernah menyuruh kepada sahabatnya melihat seekor kambing jadi di apa namanya di sebuah tempat Rasulullah memanggil sahabat wahai sahabatku cuma lihat kambing ini bagaimana komentar kalian apa kata sahabat-sahabat dia Rasulullah kambing ini sudah dijauhi oleh kambing-kambing yang lain kenapa karena dia sudah mati ada manfaatnya tidak ada manfaat apa-apa ya Rasulullah paling tidak apa dia jadi bangkai dan bau saja ya Rasulullah apa kata Rasulullah begitulah dunia kata Rasulullah dunia itu seperti ini kambing bangkai ini tapi manusia hanya dia terus mengejar bangkai ini terusnya mengejar bangkai ini dia lupa ada kambing yang lain ada kambing yang lain yang bisa diambil manfaat nanti dia baru tahu diri yang saya kejar rupanya bangkai rupanya yang tahu diri ketika dia meninggal dunia dia baru tahu yang saya kejar selama ini tidak ada apa-apa rupanya anak saya yang saya sekolahkan di Amerika di Eropa tidak ada apa-apa rupanya kenapa tidak bisa dia berdoa kepada saya tidak menjadi anak yang salah kita memang hebat dengan anak kita bagaimana hebat anak katanya hebat di Amerika dia itu mayang tanpa putan kemudian ibadah tanpa putan kita bangga karena kerja dia dan dia bisa menguasai dunia kita mengatakan lihat anak saya itu hebat tapi ketika kita meninggal dunia dia tidak bisa menolong kita harta tidak bisa menolong kita apapun tidak bisa menolong kita ini baru tidak terlalu rupanya yang saya kejar selama ini yang saya didik selama ini anak saya bisa hebat di Amerika menolong kita waktu meninggal tidak bisa jadi imam dia waktu meninggal saya tidak bisa memandikan saya dia tidak bisa mendoakan saya dia itu apakah rugi saja rugi saja makanya imam Ghazali mengatakan coba kamu pikir dengan akal kepalamu coba pikir dengan akal menyebabkan hati tidak memikir tidak memikir kita hitung hitung saja harta yang sudah saya dapat sekian puluh tahun sekian saya punya apa namanya sekian saya punya ini saya punya sawah tulis semuanya kalau saya mati ini kemana semua ini siap-siap bagi-bagi saja untuk kalau yang punya anak anak laki-laki yang sabah istri saya seperlapan karena punya anak kemudian ini dapat habis harga saya habis habis harga walaupun kita mengkrit dengan anak ketika meninggal dunia anak acara lainnya harta wana tapi kalau tidak punya anak habis ikut lih kau ikut lih adik ikut lih nyoh ikut benung oh wadik lul hana-anik berarti kelur bagi-bagi semuanya habis maka coba kamu pikir dengan akalmu coba yang kata imam menghasil jadi ambillah sejauh kebutuhan kamu saja untuk beribadah bukan berarti kita tidak boleh bekerja tidak makanya rasulullah s.a.w. sudah masuk level yang keempat alik ikut alik ikut dunia rasulullah tidak mahu dia kejar keput tak pecerok tapi tak pecerok kita tinggal kan bodoh sudah kita kejar dunia habis kita kejar kita tinggalkan kan bodoh seperti orang yang bola sudah dia kejar bola itu dia sepak lagi ke orang lain kan bodoh kalau tidak dia kejar dia tangkap bola dia dia tapi dia 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 demikianlah orang yang mengejar dunia setelah dia mengejar dunia dia tidak bisa dapat dunia itu dunia itu dia kasih lagi untuk orang lain setelah dia dapat tanah dia kasih untuk orang lain dia meninggal kan berubah tapi kalau ibadah tidak ibadah setelah kita kejar ibadah ini namanya ibadah takasuk ibadah takasuk adalah ibadah yang kita kejar kemudian kita pegang ibadah itu supaya tidak supaya tidak pergi dia bagaimana contohnya ya Allah saya mehut pahala witir temayang witir temayang witir pahala witir maka ketika kita salat witir kita sama seperti sudah mengegang salat witir itu mengegang pahalanya supaya kita bisa dapat pahala itu seumur hidup kita kita akan bersama salat witir itu ketika kita meninggal dunia di alam barzad dia terus menemani kita tapi harga yang menemani di dunia sedikit pun tidak perusahaan kita tidak sedikit pun tidak maka coba pergunakan akal kita umur tidak panjang umur tidak panjang umur tidak panjang menabi isa seratus seribu dua ratus lima puluh tahun masih mengatakan tidak ada saya dapat apa-apa di dunia ini tetapi jangan fikir secara nafsu kalau secara nafsu hanya habis-habis apa apa kata dia bagaimana ini kalau nafsu yang berpikir Allah mengatat dunianya nikmat dunianya pajan lain pajan lain sedang ketanya waktu tak manfaatkan ini juga mangat yang baru ketahui kaum muslimin sedang jemaah dan rahmat Allah maka tinggalkan dulu itu tinggalkan apa artinya yang kita pikirkan orientasi kita itu sorga kita pikir sorga kita tidak usah jauh-jauh dulu tidak usah jauh-jauh dulu kita pikir sorga kita pikir kehidupan setelah mati kehidupan setelah mati kalau Imam Ghazali disini mengatakan pikirkanlah masa depanmu daripada kamu pikir yang kamu lakukan sekarang yang lakukan sekarang apa menikmati dunia tapi kita lupa pikir sorga kita tidak usah jauh-jauh Imam Ghazali mengatakan sorga kita nikmat saja kita jangan pikir kehidupan kita ini pikirlah kehidupan kita ketika mau meninggal dunia makanya kehidupan alam barzah itu walaupun alam barzah tidak sebanding dengan sorga tetapi nikmatnya kalau dibandingkan dengan dunia lebih dahsyat nikmat alam barzah dibandingkan nikmat nikmat dunia ada satu kitab yang dikarang oleh Imam Al-Qurtubim judulnya apa kehidupan setelah mati disitu beliau menyebutkan semua bagaimana nikmatnya hidup setelah mati bagaimana nikmatnya hidup di alam barzah cuma kita terbayang saja apa ketika orang meninggal kita mengelaruh hubungian ketika itu kita berdoa ya Allah kibarun cilun padahal mereka lebih senang dibandingkan kita lebih senang mereka dibandingkan kita mana dalilnya ada di dalam kitab apa namanya Al-Muattab punya Imam Malik ketika seorang meninggal dunia tapi dalam tanda kutip kalau orang yang salih dia terus dikhidmat tapi kalau orang yang tidak salih maka sengsara terus sengsara sampai di badang masyar sampai dimasukkan ke dalam neraka nanti ketika itu orang salih ini meninggal dunia waktu dia meninggal dunia ditanya oleh malaikat ini ada dalam kitab Al-Muattab dijawab oleh yang yang meninggal Nabi Muhammad adalah Nabi yang diutus oleh Allah kepada seluruh manusia beliau memberikan petunjuk kepada kami melalui Al-Quranul Karim dan hadisnya dan beliau menyuruh kami untuk menyembah Allah SWT dan kami disuruh salat untuk menghadap Qiblat apa kata malaikat kami sudah menduga dari dulu kamu akan menjawab seperti itu kenapa? karena kamu selalu patuh kepada Allah SWT maka malaikat terharu dengan jawaban orang tadi malaikat berdoa kepada Allah apa kata malaikat Allahumma ja'al kabrahu sab'ina zira'an fi sab'ina zira'an ya Allah jadikan kuburnya itu 70 sirak kali 70 sirak ya Allah zira'an bukan zira'an manusia zira'an malaikat 70 sirak malaikat kali 70 sirak malaikat zira'an kita nyobaduh setengah meter zira'an malaikat mungkin malaikat sekali mengepakkan sayapnya memenuhi langit dan bumi makanya kita nanti akan tinggal di sebuah tempat yang luasnya seluas langit dan bumi itu belum masuk lagi nanti di sorga ini itu masih di alam barzah makanya si bulan ini senangnya luar biasa pertanyaannya apakah dia hidup sendiri yang sendirikah nama gak cik apakah hidup sendiri kata imam Al-Qurtubi tidak dia tidak hidup sendiri kata imam Matabari dia tidak hidup sendiri bagaimana ya talakabatuh sama seperti kita di dunia merumpuk mengenai menyapa satu sama lainnya jadi artinya kita itu tempat kita tinggal seluas itu nanti teman kita seluas itu juga kita akan ketemu satu sama lainnya berjanji akan ketemu di sebuah tempat sama lagi di dunia makanya kita itu baik terfikir katanya ini kalau saya meninggal nanti bagaimana saya kemana saya ini tanah kecil sempit sekali jangan pergi seperti kita sudah berada di alam lain maka kata imam Al-Qurtubi nikmat itu lebih dasyat dibandingkan dengan nikmat dunia waktu itu pemuda ini karena dia merasa apa namanya terharum sekali ya Allah nikmat saya banyak sekali apa kata kata pemuda ini wahai malekat zaruni azuruh ahli izinkan saya sebentar saja saya mau kunjungi keluarga saya saya barusan meninggal saya mau kasih tahu mereka kehidupan saya lebih dasyat dibandingkan kalian saya lebih enak lebih nyaman disini dibandingkan saya hidup di dunia apa kata malekat kamu tidur saja kemudian dia minta lagi yang kedua kali tidak kamu tidur saja kata malekat kamu tidur saja kamu tidur saja makanya pada akhir hadis itu diungkapkan tidak ada yang bisa yukiduhu ilan nafok tisaniah tidak ada yang bisa membangkitkan dia mengganggu dia kecuali tiupan sangka kalah yang kedua makanya tubuh ini tertidur terus ya Pak tertidur terus sebagaimana orang bermimpi maka kalau kita ingin tahu bagaimana mati itu eh bila eh bila dengar ya Pak bila dengar jadi ketika dengar melumpuh gengar binangkah mati ya Pak begitulah mati maka kenapa kita ketika mau tidur kita baca doa bismikallahumma ahya wa bismikah amuh dengan namamu saya hidup dengan namamu saya mati karena tidur itu adalah kematian jadi makanya ada orang tertidur buat tertidur umat nyaman mangan nah orang eh dengar sengsara eh ya Pak itu biru maknanya Pak dia sudah berada di alam lain tetapi alam kesengsaraan ada seorang sudah berada di alam lain ketika dia tidur alam kenikmatan jod ke raja jod ke nyod jod ke presiden waktu itu berdua jod rakyat biasa jadi artinya kalau ingin tahu bagaimana kematian itu bagaimana kehidupan setelah mati banyak-banyak tidur lagi yang kemudian waktu itu melumpuh 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 begitulah seorang di alam barzah ketika dia ketemu dengan orang-orang yang dikasihaninya kita lanjut sedikit lagi maka berpikirlah kita masa depan kita bagaimana masa depan teruslah berbuat supaya kita itu dapat rahmat Allah dan diberikan surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk apa kita mendalimi orang lain yang dapat laknat untuk apa kita susah-susah kita bekerja mendapatkan harta yang harta ini tidak bisa menolong kita yang bisa menolong kita setelah kita dapat harta itu kita bersedekah kita bayar zakat kewajiban kita atau kita membantu orang lain itu yang bisa menolong kita tapi dalam tanda kutip itu kan ibadahnya memang harta ketika masih dia apa itu belum ada nilai ibadah ketika kita ambil kita bantu orang lain bantu itulah ibadah ini kena ibadah maka yang tidak ada nilai ibadah maka dia akan akan meninggalkan kita nanti harta kita berapa triliun harta kita cuma kita ambil sedikit setelah ribai yang setelah ribai inilah yang menjaga kita nanti kita ambil sepuluh ribu ini yang bantu ini yang menjaga kita nanti jadi bukan setelah ribai tidak dunia ini tahulah dunia ini teman-temamu yang akrab di dunia ini dia tidak akan menepati janjinya kepadamu apa maksudnya tidak akan menolong kamu dia syaitan yang selalu menemani syaitan mengatakan makan saja nanti kamu tobat makan saja ambil saja nanti minta maaf kata syaitan buat saja nanti kan bisa minta maaf kan bisa bertobat tapi ketika kita meninggal dunia dia tidak menepati janjinya harta kita begitu juga ini harta dia tidak menepati janjinya yang menjaga kita cuma ibadah kita membesarkan anak dengan duit kita menjadi anak yang salah anak ini bisa menolong kita nanti ini saham kita maka jangan sungkam-sungkam kita kalau kasih untuk anak kasih untuk apa namanya sekolah anak kasih terus untuk sekolah anak dalam sebuah hadis Rasulullah Rasulullah mengatakan apa dirhamun fisabilillah kalian punya satu dirham kalian mau sedekahkan di jalan Allah satu yang kedua dirhamun satu dirham kalian ingin membantu orang miskin ya neba kemudian lagi satu dirham kalian memberikan kepada anak kalian Rasulullah mengatakan saya bersumpah kata Rasulullah yang kepada anak itu lebih afdal Rasulullah daripada kamu fisabilillah dengan orang miskin untuk anak 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 kita minta sekolah yang saya butuh nak ada punya apa-apa anak memberikan kepada anak lebih baik daripada kita ambil harta fisabilillah itu hadis Rasulullah di situ sahih kita bisa melihat nanti di dalam kitab Riyadus Riyadus Salihim memberikan apa namanya nafkah kau muslimi sedang jemahi dirahmati Allah saya rasa cukup sekian sudah setengah tujuh mudah-mudahan ada manfaat bagi lupuan dan jemaah sekalian subhanahu wabihamdika insya'adu'an la ilaha ilaha anta astagfirullah wa atuhu ilai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa